Heyo, selamat pagi. Yuk kita update informasi terkini bersama Kusiran Margrit di Narasi Pagi. Pertama, ada info soal bonus atlet badminton yang belum cair, lalu info soal sosialisasi ASN Polri kepada ex-pegawai KPK, dan cerita voice wave by Ceprot soal tour Eropa mereka. Selain itu, ada juga kabar soal phonies Ong San Suu Kyi, dan gak ketinggalan kita akan simak update kabar kekerasan seksual di Universitas Sriwijaya. Berikut selengkapnya. Keberhasilan Timnas Indonesia merebut Piala Thomas 2020 rupanya menyisakan polemik nih. Bonus mereka ternyata belum cair. Melalui akun Twitter pribadinya, pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie alias Jojo menyindir pemerintah yang lamban dalam menyalurkan bonus kepada Tim Thomas Cup Indonesia. Padahal, kemenangan telah diraih sejak dua bulan lalu. Ia mengkuat soal pengusaha beras yang memberi bonus sebesar 500 juta rupiah pada Tim Thomas Cup. Tak hanya Jojo, atlet bulu tangkis lainnya Fajar Alfian juga ikut menyindir pemerintah. Lewat unggahan Instastory, ia bilang semoga Thomas Cup dikategorikan sebagai single event yang bergensi. Memang betul rangkaian bulu tangkis setelah Thomas Cup itu banyak, betul sekali. Tapi, apresiasi langsung ke kita gitu, dari orang-orang yang memang saya rasa punya kewajiban untuk itu, itu saya rasa agak kurang sih kalau saya pribadi. Jadi, mungkin kalau dari antara kalian ada yang menilai saya atau ada beberapa atlet yang dalam tanda kutip, ada duitan lah, pengen bonusnya aja lah, nggak pikirin prestasi lah. Maaf, kalian tuh salah banget. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pun merespon sindiran Jojo. Katanya, pemerintah harus berhati-hati dalam menyalurkan uang bonus pada Tim Thomas Cup Indonesia. Ia pun berujar kalau pemberian bonus kepada atlet tak bisa sembarangan dan tak semudah belanja di warung. Menpora juga bilang bonus akan diberikan pekan ini bersamaan dengan penghargaan Satya Lencana untuk 5 mantan atlet. Sebenarnya, apa sih keinginan para atlet yang diharapkan datang dari negara? Saya rasa dan teman-teman juga merasa bahwa itu salah satu hal yang wajar ketika kita ingin mendapat apa ya, mendapat apresiasi dari pemerintah yang memang notabene adalah ya sama siapa lagi gitu. Karena kita kan sudah membela namun Indonesia juga. Dan saya rasa bukan hanya di bulu tangkis gitu. Karena di dunia olahraga ini banyak juga cabur-cabur lain yang saya rasa ya, kurang mendapatkan perhatian yang selayaknya lah. Karena banyak beberapa cabur lain yang saya pernah dengar juga, saya pernah lihat juga juara dunia, tapi ya seperti nggak ada apa-apa aja gitu loh, tanpa proses apa-apa. Mentora Zainuddin Amali sendiri udah berkali-kali blunder nih soal dunia olahraga Indonesia. Dari soal nggak kenal pasangan atlet bulu tangkis ganda putra Fajar Alfian Rian Ardianto, sampai soal gagalnya bendera merah putih berkibat di ajang internasional, gara-gara nggak becus respon badan anti-doping internasional. Hmm, kalau nggak disindir dan diviralin dulu, harus nunggu berapa lama lagi ya, sampai regulasi bonusnya dibuat. Senin kemarin, Ong San Suu Kyi dijatuhi hukuman penjara 4 tahun oleh pengadilan Myanmar di bawah rezim junta militer. Ong San Suu Kyi kena dakwaan penghasutan dan pelanggaran COVID-19. Selain mantan pemimpin sekaligus penasihat negara Ong San Suu Kyi, mantan Presiden Myanmar yang dikudeta militer Win Min juga didakwa dan dijatuhi hukuman yang sama. Meski pengadilan sudah menjatuhkan hukuman, jurubicara junta militer Myanmar Zhao Min Tun bilang kalau kedua tokoh itu belum akan dibawa ke penjara dan masih berada di ibu kota Myanmar, Naipi Dao. Junta sudah menahan Suu Kyi dan Win Min sejak kudeta pada Februari 2021 lalu. Sejak itulah, junta menjatuhkan sederet dakwaan terhadap pemimpin sekaligus penasihat negara Myanmar itu. Mulai dari pelanggaran Undang-Undang Rahasia Negara, korupsi, hingga kecurangan dalam pemilu. Myanmar masih bergejolak dan para rakyatnya masih melawan dengan berbagai cara. Hingga kini, setidaknya ada 1.300 orang tewas di tangan aparat dan 10.000 lainnya ditahan sejak kudeta bulan Februari 2021 lalu. Stay strong Myanmar, kami doakan yang terbaik untuk rakyat di sana. Dan yang terpenting, jangan sampai ada korban jiwa lagi. Sebagian besar mantan pegawai KPK akhirnya menerima pinangan Kapolri untuk menjadi ASN Polri. Hmm, apa ya alasannya? Lebih dari 40 mantan pegawai KPK bersedia untuk diangkat jadi aparatur sipil negara atau ASN Polri. Mantan penyidik senior Novel Baswedan dan mantan ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo jadi salah dua pihak yang menerima tawaran ini. Novel menganggap tawaran yang diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu sebagai upaya pemberantasan korupsi yang semakin serius di Indonesia. Setelah mendapat sosialisasi, mengisi surat perjanjian, dan menyatakan bersedia jadi ASN Polri di Gedung Transnational Crime Center atau TNCC Mabes Polri Jakarta 6 Desember kemarin, hari ini mereka yang memutuskan bergabung akan menjalani asesmen untuk memetakan kompetensi dan penempatan kerja masing-masing orang. Ya tentu saya harus menjawab panggilan tersebut. Sebagai orang yang selama 14,5 tahun di KPK sudah mengabdi pada bangsa dan negara dengan menangkapi para koruptor. Sehingga tawaran dan itikat baik dari Pak Kapolri yang ingin kami untuk menjaga dana COVID, mengawal proyek-proyek strategis nasional maupun juga dana COVID-19 itu harus kami terima karena memang itulah kompetensi dan juga bidang kami. Sehingga kami berharap bahwa kami tetap berkontribusi bagi negara ini dalam mengawal uang rakyat setelah sebelumnya kami disingkirkan oleh pimpinan KPK. Sementara itu, mantan kabak perancangan peraturan dan produk hukum KPK Rasa Mala Aritonang menolak tawaran ini karena telah mendedikasikan dirinya sebagai pengajar hukum. Selain Rasa Mala Aritonang, ada tujuh nama lainnya yang tidak mengambil tawaran jadi ASN Polri ini. Siapa yang kaget? Atau justru malah sudah menduga? Teruntuk yang mengambil tawaran ini semoga amanah dan bisa melanjutkan semangat pemberantasan korupsinya ya. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh dosen Unsri perlahan memasuki babak baru. Dosen berinisial A akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dosen Universitas Sriwijaya berinisial A akhirnya menghadiri panggilan penyidik pada Senin 6 Desember 2021. Sebelumnya, ia sempat mangkir dari pemanggilan pertama penyidik yang dilakukan pada Jumat 3 Desember 2021. Kuasa Hukum A, Darmawan, mengatakan kliennya mengaku hilaf ketika melakukan pelecehan kepada mahasiswanya itu. Menurut Darmawan, kejadian itu terjadi di sebuah ruangan kampus Unsri ketika korban sedang meminta tanda tangan skripsi. Saat itu, korban dan tersangka bahkan belum pernah bercakap atau berhubungan. Setelah mendapat sorotan dari publik, A pun mendapat empat sanksi dari rektorat, yakni penundaan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional, penundaan pengajuan sertifikasi dosen, penundaan kenaikan gaji, dan dicopot dari jabatannya sebagai kepala laboratorium. Hingga kini, A belum ditahan karena pihak kepolisian masih memeriksa dan membuktikan kalau A benar-benar bersalah. Hah, hilaf kok selalu jadi alasan sih? Harapan kami selalu sama. Kasus ini diusut cepat dan tuntas supaya korban segera mendapat keadilan. Band metal asal Garut, Voice of Baceprod, mengungkapkan fakta di satu konser pas tur Eropa mereka. Kira-kira apa ya? Setelah terpaksa membatalkan dua konsernya di kota Naimehen dan Huroningan, Belanda karena varian virus baru corona, Voice of Baceprod atau VOB akhirnya melanjutkan tur Eropa di delapan kota dari empat negara yakni Perancis, Swiss, Belanda, dan Belgia. Mereka tampil dari 28 November hingga 10 Desember mendatang. Di sela-sela penampilannya, vokalis sekaligus gitaris band VOB, Marsha Kurnia bercerita, selama tur di Eropa, mereka kerap ditanya mengenai hijab saat melakukan wawancara dengan media. Ia lanjut mengatakan bahwa kedatangan VOB ke festival musik itu bukan hanya untuk mewujudkan mimpi mereka, tapi juga sebagai pembuktian bahwa hijab adalah tanda dari kedamaian, cinta, dan kecantikan. sepertinya mengatakan bahwa hijab kita. Dan Anda tahu apa? Anda tahu apa? Ini membuat saya rasa seperti saya datang ke sini untuk kejadian show. VOB juga akan menunjukkan bahwa hijab adalah tanda dan kawan-kawannya. Tanda dan kawan-kawannya adalah tanda dan kawan-kawannya. Well, semangat terus VOB! Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Besok, Narasi Pagi bakal balik lagi seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!